Keduanya berdiri di langit, memandangi langit tak berbatas di depan mereka, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Sejak Su Liu Luo mengambil alih perkemahan dan kekuasaan di tangan Su Yun, dia tidak beristirahat sedetik pun. Saat itu, selama pemerintahan pengadilan abadi, dia tidak hanya harus mengembangkan perkemahan, dia juga harus menghindari mata dan telinga pengadilan abadi, dan setelah pengadilan abadi dibatalkan, dia masih harus berurusan dengan berbagai hubungan. Antara perkemahan setelah pengadilan abadi jatuh, dan menghadapi apa yang disebut musuh pengadilan abadi dan teman-teman pengadilan abadi. Tidak lama kemudian, Dewan Dewa Abadi datang mencari mereka lagi. Menghadapi raksasa yang bahkan lebih kuat dari pengadilan abadi, tekanan yang harus ditanggung Su Liu Luo sangatlah besar. Alasan Su Yun mampu mencapai langkah ini bukan karena kerja kerasnya sendiri, melainkan karena dukungan banyak orang. Dalam hal prestasi, itu bukan dia, Su Yun. Kaka, kapan kita akan pergi ke alam iblis? Su Liu Luo mengobrol sebentar dengan Su Yun, lalu bertanya. Tunggu sebentar lagi, aku akan memperhatikan pergerakan langit gelap, lalu memberitahumu. Kata Su Yun. Perhatikan gerakan langit gelap. Kaka, kami bahkan tidak tahu di mana langit gelap saat ini, bagaimana kamu bisa tahu di mana langit gelap berada? Kata Su Liu Luo. Dengan tablet batu dan lengsinru, langit gelap akan muncul. Su Yun berkata perlahan. Oh, Su Liu Luo menganggup, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Su Yun memandangi wajah cantiknya dan berkata perlahan, Liu Luo, setelah masalah ini selesai, bawa King Erdan yang lainnya ke alam kosong dan jalani kehidupan yang baik. Jangan terlibat dalam perselisihan 10 ribu alam lagi, dan biarkan orang-orang di bawah bubar juga. Bagikan sumber daya pasukan, tidak perlu menyimpannya, meskipun itu adalah harta karun, selama Anda tidak membawa sesuatu yang berharga, tidak ada yang akan memperhatikannya. Kamu, dan tidak akan ada masalah lagi, mengerti. Saudaraku, apakah kamu berencana mengasingkan diri? Su Liu Luo bertanya. Su Yun menganggup. Bagaimana denganmu? Mengapa Anda ingin saya membawanya? Kenapa bukan kamu? Ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Mungkin aku tidak akan bisa bertemu denganmu untuk waktu yang lama. Kata Su Yun, suaranya agak serak. Su Liu Luo menunduk, matanya menunjukkan sedikit kesedihan. Su Liu Luo bukanlah seorang idiot, sebaliknya, dia sangat pintar, sangat pintar bahkan Su Yun pun tidak dapat memahaminya. Dia percaya bahwa Su Liu Luo telah menemukan beberapa petunjuk dari kata-katanya, tetapi dia tidak mau menyelidiki lebih jauh. Dia memahami Su Yun, dan memahami bahwa dia punya alasan untuk melakukan hal itu. Dia tidak akan menolak keputusan Su Yun apapun, dan hanya akan diam-diam mendukungnya. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, Su Yun dan Su Liu Luo hanya berjalan di awan, ingin mengungkapkan sesuatu satu sama lain, tetapi tidak dapat membuka mulut. Apakah merindukan mereka? Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Su Yun angkat bicara, memecah kesunyian. Siapa? Su Liu Luo sedikit bingung. Kamu tahu. Mereka, ekspresi Su Liu Luo menjadi gelap, lalu berkata, mereka baik-baik saja sekarang. Kamu harus pergi dan menemui mereka. Lebih baik jika kamu bisa membawa mereka ke alam iblis. Bawa semua orang yang penting bagi Anda ke sini. Jangan tinggalkan mereka di luar. Kata Su Yun. Tapi Su Liu Luo memandangnya dengan tenang, dan berkata, kamu harus mengerti, kamu adalah yang paling penting bagiku. Titik. Saat keduanya berpisah, sudah enam jam kemudian. Meski sudah enam jam mengobrol, keduanya merasa belum selesai mengucapkan semua kata di perut, atau lebih tepatnya baru memulai pembicaraan. Namun, Su Yun tidak punya banyak waktu lagi, tablet batu itu tidak akan hancur total. Su Liu Luo kembali ke surga ke sembilan dan mulai mengkhawatirkan masalah kekuasaan, sementara Su Yun terbang menuju surga ke-8, tempat Hukian Mei dan yang lainnya diatur untuk beristirahat. Ketika Su Yun naik ke surga ke-8, Hukian Mei dan Rilem Master sudah menunggunya di depan pintu yang berat. Rilem Master berkata bahwa kamu akan datang, jadi aku menunggumu di sini. Hukian Mei tertawa dan berkata. Su Yun tertawa, tapi ketidakberdayaan muncul di matanya. Apakah kamu di sini untuk mengucapkan selamat tinggal lagi? Hukian Mei bertanya. Kata, lagi, sangat menusuk hati Su Yun. Tidak akan ada waktu berikutnya, aku janji. Dia tertawa serius. Benar-benar. Wajah kecil Hukian Mei menampakkan kegembiraan, Su Yun mengulurkan tangan dan membelai kepalanya, tatapannya beralih, dan mendarat pada kecantikan yang sakit-sakitan di sampingnya. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi Rilem Master sudah menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu khawatir. Apapun yang ingin kamu lakukan, cepat lakukan. Kami akan mendukungmu. Apapun yang terjadi di masa depan, kamu akan selalu menjadi suamiku. Ini tidak akan berubah. Dia terkeke, seperti angin musim semi yang mandi di tengah hujan. Su Yun membuka dadanya yang lebar dan memeluk kedua gadis itu. Dia dengan lembut memeluk mereka dan memeluk mereka. Kedua gadis itu tidak berkata apa-apa, hanya merasakan detak jantungnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Apakah kamu pergi menemui adik perempuanku? Hukian Mei tiba-tiba bertanya. Belum. Cepat pergi. Dia sudah lama tidak bertemu denganmu sejak dia datang ke surga ke-9. Dia sangat merindukanmu. Hukian Mei tertawa. Su Yun ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Jangan terburu-buru. Kami akan tinggal lebih lama lagi. Masih banyak waktu untuk tinggal di masa depan. Cepat pergi. Hukian Mei mendorong dan berkata. Su Yun tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan tidak punya pilihan selain pergi. Hukian Mei dan Rilem Master melihat sosoknya yang pergi, tetapi tatapan mereka tidak kembali untuk waktu yang lama. Kamu jelas tahu, tapi kamu memaksakan diri untuk tersenyum. Seharusnya kamu merasakannya, kata Master Rilem dengan lembut. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Hukian Mei menoleh, tetapi di wajah mungilnya yang lucu, ada senyuman dan air mata. Rilem Master mengerutkan bibirnya, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Di sisi lain surga kedelapan, adalah tempat di mana Su Kinger berkultivasi, dan juga tempat di mana Long Sian Lee berkultivasi. Keduanya telah lama bersama di benua langit bela diri, dan menambahkan interaksi mereka sebelumnya. Hubungan mereka sangat baik, jadi di surga kesembilan yang besar, keduanya praktis tidak dapat dipisahkan. Ketika Su Yun berjalan ke pavilion tempat Su Kinger berkultivasi, pintu pavilion tertutup rapat, dan Su Kinger masih berkultivasi dengan pintu tertutup. Di halaman luar, Long Sian Lee sedang duduk di bangku batu, menyeruput teh abadi dan melihat pemandangan yang menyenangkan. Hanya saja matanya sedikit linglung, seolah-olah dia sedang memikirkan banyak hal, dan bahkan tidak menyadari Su Yun mendekat. Sian Lee, teriak Su Yun, menariknya kembali dari keterkejutannya. Su Yun, mengapa kamu di sini? Long Sian Lee jelas terkejut. Aku datang menemuimu. Su Yun tertawa. Mengapa kamu berpikir untuk datang menemuiku tanpa alasan? Long Sian Lee memandang Su Yun dengan aneh, matanya dipenuhi keraguan, tapi di bawah tatapan ragu itu, ada jejak kegembiraan yang tersembunyi. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Aku sangat merindukanmu. Su Yun berkata dengan santai. Sudut mulut Long Sian Lee terangkat, tapi dia tidak menjawab. Tatapannya tertuju pada bunga dan tumbuhan abadi di halaman. Su Yun tidak mengatakan apa-apa lagi, mereka berdua hanya melihat bunga dan tanaman, lingkungan sekitar sangat sunyi, keheningan lebih baik daripada suara. Apakah kamu masih ingat pertama kali kita bertemu? Tiba-tiba, Long Sian Lee memecah kesunyian. Aku ingat, bagaimana mungkin aku tidak mengingatnya. Saat itu, kamu ingin membunuhku. Su Yun tertawa getir. Itu adalah jumlah yang tidak diketahui beberapa tahun yang lalu. Itu terkubur di kedalaman ingatannya. Meski kurun waktu tersebut kurang baik, namun masih ada kenangan mengharukan yang menarik emosi di lubuk hatinya yang paling dalam. Tapi pada akhirnya, aku tidak membunuhmu. Saat itu, kamu sudah cukup licik. Di permukaan, kamu terlihat jujur, tapi kenyataannya, kamu sangat licik. Namun, aku dengan jelas mengetahui tipuanmu, tapi aku tetap tidak bisa membunuhmu. Apa kamu tahu kenapa? Kamu suka aku. Tidak tahu malu. Long Sian Lee dengan keras memutar matanya ke arahnya, dan berkata dengan lembut, saya telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi saya belum pernah melihat orang seperti Anda. Alasan mengapa saya tidak membunuh Anda saat itu adalah karena saya merasa bahwa meskipun Anda licik, Anda memiliki prinsip dan garis bawah Anda sendiri, dan bahwa Anda bukanlah orang jahat. Yang buruk adalah di dunia ini, terkadang, banyak orang dipaksa untuk menjadi jahat, tetapi saya melihat sikap pantang menyerah dan perlawanan dari Anda, yang membuatku sangat terharu. Jika aku membunuhmu begitu saja, sayang sekali. Baiklah, Su Yun terdiam, dan hanya tersenyum. Tatapan Long Sian Lee masih tertuju pada pemandangan yang indah, bibir merah mudanya sedikit terbuka, tapi sekarang, memikirkan hal ini membuat orang menghela nafas dengan emosi, dirimu saat ini, sudah tak terkalahkan, bahkan jika aku benar-benar ingin membunuhmu, aku takut bahkan sepuluh ribu orang dariku tidak akan mampu melakukannya, antara kau dan aku, kita bukan lagi orang-orang dari dunia yang sama. Mengatakan itu, suaranya menjadi suram. Namun detik berikutnya, Long Sian Lee tiba-tiba menyadari bahwa tangannya sedang dipegang oleh tangan besar yang hangat. Dia kaget, melihat pemilik tangan itu, dia langsung meronta. Apa yang salah denganmu? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, semakin berjuang. Tapi cengkeraman Su Yun juga semakin erat, dia mengalihkan pandangannya dari pemandangan indah, dan menatapnya dengan serius, kamu dan aku tidak pernah terpisah, jadi bagaimana kita bisa berada di dunia yang sama? Sian Lee? Perasaanku, kamu seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama, tapi aku juga berharap kamu bisa mengerti, aku tidak pernah berubah, dan tidak akan pernah berubah, tidak peduli di tahap mana aku tumbuh, aku tetaplah aku, tetaplah Su Yun itu. Mendengar itu, tangan Long Sian Lee yang meronta menjadi tenang, dia diam-diam menatap Su Yun, setelah sekian lama, dia tersenyum manis, dan menggelengkan kepalanya, Su Yun, ada apa denganmu hari ini? Mengapa Anda mengucapkan kata-kata emosional seperti itu? Tidak banyak, Su Yun sadar kembali, dan mengusap hidungnya. Dia berdiri, melihat kekejauhan, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Sian Lee, biarkan saja, aku masih ada yang harus dilakukan, aku akan pergi dulu. King Er akan keluar, bukankah kamu akan menunggu dia keluar dan mengobrol dengannya? Long Sian Lee bertanya. Tidak. Su Yun ragu-ragu, dan perlahan berkata, tunggu King Er keluar, katakan padanya, aku akan datang dan menemukannya. Dengan itu, Su Yun melompat, dan meninggalkan surga ke-8. Long Sian Lee menatap punggung Su Yun dengan aneh, hatinya dipenuhi kabut. Su Yun, apa yang terjadi? 1542. Setelah meninggalkan surga ke-8, Su Yun bertemu dengan beberapa orang lagi, dan kemudian meninggalkan surga ke-9 sendirian. Segala sesuatu di sini diserahkan kepada Su Li Uluo untuk ditangani, dan untuk pertahanan, tidak diperlukan lagi. Su Li Uluo mengikuti instruksi Su Yun dan memerintahkan orang-orang untuk membereskannya, bersiap untuk meninggalkan surga ke-9 kapan saja dan membawa orang-orang dari perkemahan ke alam iblis. Di sisi lain alam iblis dan dunia bawah, mereka juga menerima berita dari surga ke-9. Ketika Oktegon Anisit mendengar rencana Su Yun, dia segera bergegas menuju alam iblis. Tentu saja, tidak ada yang tahu apa tujuan akhir Su Yun, tapi karena percaya padanya, tidak ada yang mempertanyakannya. Dengan sangat cepat, orang-orang dari surga ke-9 dan perkemahan siap berangkat kapan saja, tapi mereka masih harus menunggu perintah Su Yun. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan tiba di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Tempat ini sangat jauh dari surga ke-9, namun sangat dekat dengan wilayah pusat dunia abadi. Dia mengeluarkan sebuah pagoda dari tas interspatialnya dan mengaktifkannya. Sesosok terbang dan jatuh di atas awan. Sosok itu adalah Leng Sinru. Saat Su Kinger sedang berkultivasi dengan pintu tertutup, dia menyerahkan Leng Sinru kepadanya. Dalam ingatan Leng Sinru, ada banyak informasi tentang surga kegelapan, jadi Su Yun tentu saja tidak akan sopan. Dia segera menggunakan teknik luar biasa dan menemukan di mana surga kegelapan mungkin bersembunyi. Tentu saja, mengetahui di mana dia bersembunyi saja masih jauh dari cukup. Jika surga kegelapan menginginkannya, dengan metode leluhur, dia dapat mendirikan seratus atau bahkan seribu tempat persembunyian. Namun, dengan bantuan Leng Sinru, akan lebih mudah melacak keberadaan Antian. Su Yun membawa Leng Sinru ke sisi chaos domain dan duduk di sana dengan tenang. Jumlah makhluk abadi dalam radius 10.000 mil dari domain kekacauan berangsur-angsur berkurang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengusir mereka. Su Yun menutup telinga terhadap hal itu, membawa sarung pedang di punggungnya, dia duduk di tanah, sementara Leng Sinru diikat oleh Kinya, berdiri di sana seperti patung, tidak bisa bergerak. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, menabrak. Ki yang menakutkan tiba-tiba meledak di depan Su Yun. Su Yun membuka matanya. Tanpa disadari, sesosok tubuh telah muncul di hadapannya. Menguasai. Leng Sinru sangat senang saat melihat siapa orang itu, dan dia langsung berteriak. Apakah kamu baik-baik saja? Dark Heaven berkata kepada Leng Sinru dengan suara yang dalam. Tuan, selamatkan aku. Jangan khawatir, aku akan membawamu pergi. Dark Sky menghiburnya, tapi setelah dia mengatakan itu, Su Yun juga berbicara. Apakah aku bisa membawanya pergi atau tidak? Itu bukan keputusanmu. Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh, dan berdiri. Menatapnya, langit gelap sepertinya sedang mengamatinya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, kamu sengaja melepaskan aura kuno dari prasasti itu dan membawanya ke sini. Tujuanmu pasti untuk memancingku keluar. Karena tidak ada orang yang sedang menyergap di dekat sini, jelas sekali kamu ingin bernegosiasi dengan saya. Katakan padaku, apa tujuanmu? Jika kamu menginginkan tablet batu itu, aku dapat memberikannya kepadamu. Jika kamu ingin muridmu kembali, aku juga dapat memberikannya kepadamu. Namun, kamu harus membantuku melakukan sesuatu. Jika kamu berhasil menyelesaikannya, ini semua milikmu. Su Yun tidak bertele-tele dan berkata langsung, apa yang lebih penting dari tablet batu kuno itu? Seorang Tian Chen bertanya, dia bukan idiot, sebaliknya, dia sangat licik, masalah seperti ini jelas tidak semudah yang dikatakan Su Yun. Su Yun mengeluarkan sarung pedang di sampingnya dan meletakkannya di tanah, lalu berkata dengan acuh tak acuh, tahukah kamu apa ini? Sarung pedang yang terbuat dari inti pohon alam ilahi. Di dalamnya tersegel pedang yang tidak menyenangkan, kan? Mata seorang Tian Chen bersinar dengan cahaya keserakahan yang menakutkan, dan suaranya menjadi serak. Siapa dia? Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa itu? Terus, apa? Anda ingin pedang yang tidak menyenangkan? Su Yun sangat tenang dan tenang. Meskipun An Tian Chen berdiri di depannya, dia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun. Mata seorang Tian Chen berubah tajam. Dia tahu bahwa Su Yun saat ini bukan lagi eksistensi yang bisa dia bunuh dengan mudah. Dia sepertinya sudah sepenuhnya memahami isi tablet batu itu. Hanya dalam beberapa tahun, kekuatannya meningkat pesat. Seorang Tian Chen terkejut dengan bakat Su Yun. Sebenarnya, bahkan jika dia memahami isi tablet batu itu, dia tidak akan bisa mencernanya sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Namun, apa yang An Tian Chen tidak ketahui adalah bahwa Su Yun sebenarnya memiliki warisan ingatan orang suci iblis dan sebagian dari ingatan leluhur. Selama menjadi leluhur semu, dia sudah memiliki sebagian besar wawasan leluhur. Hanya saja dia tidak dapat memahaminya sepenuhnya, dan kemunculan tablet batu itu sepertinya telah memberinya jawaban, memungkinkan dia dengan mudah memecahkan semua teka-teki, dan mengubah jalur kultifasinya menjadi jalur yang mulus. Aku hanya bertanya-tanya kenapa aku tidak menghapusmu saat itu, sampai kamu tumbuh ke tahap ini. Apakah kamu menyesalinya? Ya. Percuma saja menyesalinya sekarang. Tablet batu ini masih berguna bagimu. Tablet batu itu sudah terbelah sangat parah, dan aku memperkirakan tablet batu itu akan hancur total dan runtuh dalam lima hari. Namun, jika kamu menggunakan kekuatanmu untuk menyegelnya bentuk tablet batu, Anda dapat mengulur waktu untuk itu, dan selama periode waktu ini, Anda dapat menemukan cara untuk memperbaiki atau bahkan memperkuat tablet batu selamanya. Saya yakin Anda, anti-ancen, memiliki segudang metode, dan pasti akan punya jalan. Dengan cara ini, kamu akan bisa memiliki loh batu itu selamanya. Selama kamu punya loh batu itu, kamu bisa naik ke alam yang lebih tinggi, dan kamu juga bisa menggunakannya untuk memupuk leluhur semu atau leluhur semu yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan leluhur, ini akan sangat membantu Anda dalam menyatukan segudang alam, bukan, kata Su Yun. Seorang tiancen meliriknya dan berkata dengan acu tak acu, dalam kecerdasan saya, Anda bukanlah seseorang yang akan ditipu, tetapi Anda jelas tidak memahami saya. Katakan tujuan Anda terlebih dahulu. Su Yun tidak mengatakan apapun dan menunjuk ke sarung pedang. Pedang yang tidak menyenangkan. Iya, ada apa dengan pedang tak menyenangkan itu? Ada masalah dengan formasi segel di dalamnya, dan aku sendiri tidak dapat memperbaiki formasi pedang. Aku ingin kamu membantuku, kata Su Yun. Su Kinger dan Hao Tian sama-sama ahli alam leluhur, dan keduanya jauh lebih kuat dariku. Kamu tidak mencari mereka, tapi datang kepadaku. Bagaimana aku bisa percaya bahwa tujuanmu hanya untuk memperbaiki formasi pedang? Seorang Tian Chen tidak menyukainya, dan mendengus. Su Yun tersenyum, kamu benar, aku tidak hanya ingin memperbaiki formasi pedang-pedang yang tidak menyenangkan itu. Tujuanku yang sebenarnya adalah mengubah formasi pedang-pedang yang tidak menyenangkan itu. Mengubah. Apakah kamu tahu sesuatu tentang pedang jahat itu? Aku tidak tahu apa-apa tentang pedang tak menyenangkan yang tersegel di sarung pedangmu. Kalau begitu kamu harusnya tahu kalau aku tidak bisa mengendalikan pedang jahat itu, kan? Jika kamu bisa mengendalikannya, aku pasti sudah dibunuh olehmu sejak lama. Seorang Tian Chen berkata dengan lembut, dengan pedang tak menyenangkan itu, Su Yun bisa menaklukkan segalanya, dan bahkan dia bukanlah tandingannya. Itu benar, aku memang tidak bisa mengendalikan pedang yang tidak menyenangkan itu. Kekuatan pedang yang tidak menyenangkan itu terlalu kuat, dan aku khawatir tidak ada seorangpun di 10 ribu alam yang bisa mengendalikannya, dan karena terlalu kuat, pedang itu disegel. Tapi baru-baru ini, ada masalah dengan segel pedang tak menyenangkan itu, dan ia akan melepaskan diri dari formasi pedang penyegel dan keluar dari sarungnya. Setelah ia keluar dari sarungnya, lalu, pemandangannya pedang jahat yang menghancurkan dunia akan muncul lagi, dan 10 ribu alam akan dibersihkan sekali lagi. Pada saat itu, tak satu pun dari kita akan bisa hidup, dan pertempuran di antara kita tidak akan ada artinya. Suyun berkata acuh tak acuh, tapi kata-katanya sangat mengejutkan. Bahkan Leng Sinru yang berada di samping tercengang saat mendengarnya. Pedang jahat yang menghancurkan dunia, dia hanya mendengarnya dalam rumor, mungkinkah itu benar? Dia juga pernah mendengarnya dari Anti Anchen. Pedang tak menyenangkan yang menghancurkan dunia, bahkan nenek moyangnya seperti rumput liar, sulit untuk dihindari, 10 ribu alam akan dibersihkan sepenuhnya, tidak ada yang akan selamat, dan segala sesuatu di dunia akan menjadi ketiadaan. Itu adalah pedang penguasa sejati, yang mengendalikan segala sesuatu di 10 ribu alam. Itu juga merupakan pedang pengakhiran, melambangkan kehancuran dan kelahiran kembali. Meskipun aku tidak bisa mengendalikan pedang itu, yang ingin aku katakan adalah aku bisa mengendalikan ki yang tidak menyenangkan dari pedang itu. Kamu seharusnya bisa merasakan bahwa banyak bawahanmu yang benar-benar mati di bawah pedang ki dari pedang yang tidak menyenangkan itu. Itu benar. Seorang Tian Chen menganggukkan kepalanya, dan berkata, Tetapi meskipun demikian, mengapa kamu mencari saya? Su Qinger dan Hao Tian sama-sama berpikir bahwa ki pedang yang tidak menyenangkan terlalu mengamuk, dan aku hanya bisa mengendalikannya sedikit. Jika aku bersentuhan dengan terlalu banyak ki yang tidak menyenangkan, keinginanku akan dikendalikan oleh yang tidak menyenangkan. Pedang menembus ki yang tidak menyenangkan, jadi mereka menentangku melakukan ini. Karena aku tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, aku hanya bisa meminta seseorang yang setuju untuk mengizinkanku melakukan ini untuk membantuku, jadi aku menemukanmu. Saya menolak. Tanpa ragu-ragu, anti-anchen mengucapkan kata-kata itu. Su Yun memandangnya, wajahnya tanpa ekspresi. Su Yun, setelah kamu menjadi leluhur palsu, aku kurang lebih menyelidikimu. Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang sangat emosional, terutama terhadap orang-orang di sekitarmu, kamu tidak akan membiarkan mereka disakiti sedikitpun. Jadi, kamu mengatakan bahwa Su King Er dan Hao Tian tidak mendukungmu melakukan hal ini, dan kamu memilih untuk bekerja sama denganku, aku tidak akan mempercayainya. Terlebih lagi, jika aku membiarkanmu mengendalikan ki pedang yang tidak menyenangkan, bahkan jika aku mendapatkan tablet batu itu, bagaimana aku bisa menjadi lawanmu? Termasuk kamu, kamu sudah memiliki tiga primogenitor. Aku bukan tandinganmu lagi. Jika kamu menjadi lebih kuat, bukankah aku tidak punya cara untuk bertahan hidup? Seorang Tian Chen berkata dengan dingin, Sejak kapan kecerdasanmu akurat? Jika kamu benar-benar memahamiku, bagaimana kamu akan berakhir seperti ini? Mata Su Yun meliriknya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Selanjutnya, aku menginginkan ki yang tidak menyenangkan, dan aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatanku, aku takut aku akan mati. Oh, seorang Tian Chen mengerutkan kening, apa maksudmu? Sederhana saja, karena lawanku sangat kuat. Bahkan jika ketiga leluhur menghadapinya pada saat yang sama, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Su Yun mengangkat kepalanya, dan menatap An Tian Chen dengan tenang. Seorang Tian Chen tidak mengatakan sepatah katapun. Tapi dia sudah mengerti perkataan Su Yun, dan mengerti maksud Su Yun. Ternyata An Tian Chen bukan sekadar leluhur, kekuatan sejatinya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Su King Er, Hao Tian, atau bahkan Su Yun. Karena itu masalahnya, kamu masih berani tampil di hadapanku, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Seorang Tian Chen berkata perlahan. Kamu tidak bisa melakukannya, Su Yun berkata dengan tenang, karena aku masih memiliki pedang jahat di tanganku, dan itu adalah alat tawar menawarku. 1543. Apakah kamu tidak terlalu percaya diri? Langit gelap tiba-tiba berteriak, dan hendak mengambil tindakan dan bertarung dengan Su Yun. Namun sedetik berikutnya, Su Yun meraih lengsinru, dan aura leluhur langsung menyelimuti dirinya. Melihat itu, langit gelap langsung berhenti. Apa, Anda dan leluhur saya sedang bertempur, dan Anda masih berencana menggunakan sandera? Langit gelap berkata dengan suara rendah. Karena kamu sudah menyelidikiku, maka kamu harus tahu bahwa aku bukan orang yang jujur. Lalu bagaimana jika aku menggunakan sandera? Su Yun menggelengkan kepalanya, lagi pula, dia bukan sandera biasa. Dia seharusnya sangat penting bagimu, bukan? Dia muridku, jadi tentu saja dia penting, kata langit gelap acuh tak acuh. Aku khawatir dia bukan hanya muridmu. Dari ingatannya, aku tahu bahwa kau telah menganugerahkannya, yang melampaui semua orang di Dewan Dewa Surga Abadi, dan bahkan empat Raja Surga Wipun masih kalah jika dibandingkan denganmu. Anda tampaknya memiliki niat untuk menjadikannya penerus Anda. Selain itu, Anda bersedia membayar berapapun harganya untuk merawatnya. Apakah Anda benar-benar menganggapnya tinggi? Apakah dia benar-benar hanya muridmu? Saya tidak percaya. Su Yun mendengus. Langit gelap menatap Su Yun untuk waktu yang lama, dia tahu bahwa orang ini bahkan lebih licik daripada rubah, dan sangat cerdik. Tidak mudah untuk bersembunyi darinya. Untuk bisa mencapai tahap ini, kamu pasti bukan orang biasa. Aku akui, Sinru, memang tidak sesederhana muridku, dia. juga anakku satu-satunya. Dark Sky memandang Leng Sinru, matanya dipenuhi rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Mendengar itu, Leng Sinru menjadi ketakutan. Mas, Tuan, apa yang kamu katakan? Sinru, anakku, ayah telah mengecewakanmu. Langit gelap menggelengkan kepalanya. Kak kamu ayahku. Sangat sulit bagi Leng Sinru untuk menerima berita ini, dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama, sampai dia mengingat kembali perhatian dan perlakuan istimewa yang diberikan langit gelap kepadanya selama bertahun-tahun, baru kemudian dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Di masa lalu, dia berpikir bahwa karena bakatnya yang luar biasa, langit gelap telah merawatnya dengan baik, hingga kemunculan Su Yun, membuatnya meragukan bakatnya sendiri. Sebenarnya, bakat Leng Sinru tidak tinggi, jika tidak, dengan murid langsung seperti langit gelap, budidayanya tidak akan terbatas pada ini, tapi itu juga karena langit gelap terlalu menyayangi Leng Sinru, sampai-sampai Leng Sinru kekuatan bertarung sebagian besar bergantung pada harta sihir yang diberikan langit gelap padanya, dan mengabaikan kekuatannya sendiri. Akibatnya, setiap kali Leng Sinru bertarung dengan Su Yun, selama Su Yun menghancurkan harta sihirnya, dia akan bingung, tidak tahu cara bertarung, dan kondisi mentalnya sangat buruk, karena dia kalah dari Su Yun, di sana sudah menjadi bayangan di hatinya. Harus dikatakan bahwa langit gelap adalah sebuah kegagalan sebagai seorang master. Melihat wajah putrinya yang terkejut dan kaget, langit gelap menggelengkan kepalanya dan berkata, saat itu, ibumu dan aku melarikan diri dari dunia abadi untuk bertahan hidup, dan semua orang yang melarikan diri bersama kami mati. Ibumu sudah mengandungmu, tapi untuk melindungimu, dia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri, meninggalkan ari-ari untuk melahirkanmu. Saat kamu lahir, aku sudah menjadi leluhur, untuk menemukan cara menghidupkan kembali ibumu, aku bertarung kemana-mana, saya bahkan berencana untuk menemukan cara untuk menyatukan 10 ribu dunia, tetapi tampaknya sangat sulit untuk dicapai, saya telah membuat banyak musuh, jika musuh saya tahu bahwa saya memiliki anak perempuan, mereka pasti akan menyakiti Anda, jadi saya tidak melakukannya. Berani mengakuimu selama ini, Sinru, kamu harus memahami kesulitan ayahmu. Saya tidak mengerti, saya tidak mengerti, saya tidak mengerti. Leng Sinru sepertinya kehilangan kendali atas emosinya, dia berteriak pada langit gelap, kamu berbohong padaku. Anda berbohong kepada saya, kamu sebenarnya ayahku. Sinru, mata langit gelap dipenuhi ketidakberdayaan. Tapi Leng Sinru seperti anak kecil yang bermain-main. Tapi semua ini, di mata Suyun, sangat tenang. Tuan, apakah Anda dari saman prasejarah? Saat itu, kamu melarikan diri untuk menghindari bencana pedang yang tidak menyenangkan, kan? Suyun berkata dengan sungguh-sungguh, Dengan sumber daya setelah zaman kuno, satu-satunya cara bagi makhluk abadi untuk memasuki alam primordial adalah melalui tablet yang Anda miliki. Orang yang mengukir tablet itu adalah master alkemis era primordial. Era dan memiliki peluang tertinggi untuk memasuki dunia baru. Namun, ketika pedang tak menyenangkan itu menghancurkan dunia, dia tidak bisa melarikan diri dan mati dengan kematian yang mengerikan. Namun, untuk melindungi tablet itu, dia menyegelnya di domen kekacauan abadi dunia. Kemudian, ketika pedang tak menyenangkan menghancurkan garis besar dunia abadi dan memasuki dunia berikutnya, domen kekacauan dunia abadi terpengaruh. Ruang di dalamnya terdistorsi dan tablet secara tidak sengaja memasuki relik era primordial. Kekuatan tertinggi di dalam tablet itu membentuk segel dan menyegelnya di dalam selamanya. Banyak orang mengira tablet itu diciptakan oleh era primordial, namun ternyata tidak. Orang-orang era primordial tidak sekuat ini. Langit gelap berkata dengan suara rendah. Kalau begitu menurut apa yang kamu katakan, kamulah yang membawa kotak kayu untuk menyegel pedang yang tidak menyenangkan itu. Su Yun bertanya lagi. Itu benar, tapi kami tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyegel pedang yang tidak menyenangkan. Situasinya terlalu berbahaya, kami akan dilenyapkan bahkan sebelum kami mendekati pedang yang tidak menyenangkan. Bagaimana kami bisa memiliki kekuatan untuk menyegel pedang yang tidak menyenangkan? Pedang. Jadi kami menggunakan sungai Stix untuk melarikan diri kembali ke dunia abadi. Ibu Sinru mengorbankan dirinya untuk melindungi Sinru dari pedang ki dari pedang yang tidak menyenangkan. Lalu bagaimana pedang yang tidak menyenangkan itu disegel? Aku khawatir pedang yang tidak menyenangkan itu memilih untuk menyegel dirinya sendiri. Langit gelap berkata dengan acuh tak acuh. Semuanya terungkap. Sebenarnya Su Yun sudah lama curiga kalau langit gelap berasal dari zaman prasejarah dan kemungkinan besar satu kelompok dengan tetua abadi. Kalau tidak, akan sulit menjelaskan kultivasinya yang kuat. Lagi pula, dia belum pernah melakukan kontak dengan pedang yang tidak menyenangkan sebelumnya dan mereka yang datang dari era itu selama mereka masih hidup setidaknya berada di alam leluhur semu. Su Yun, aku sudah banyak bicara dan aku sudah menyatakan niatku dengan jelas. Lepaskan Leng Sinru, serahkan pedang yang tidak menyenangkan dan kita akan menarik garis yang jelas di antara kita dan mengurus urusan kita sendiri. Bagaimana dengan itu? Tanda tanya petik 2. Langit gelap menatap Su Yun, tapi tangannya diam-diam mengumpulkan Ki. Saya tidak meminta Anda datang ke sini untuk memberi Anda orang dan barang, tetapi untuk melakukan sesuatu untuk saya. Jika Anda tidak dapat melakukannya, saya khawatir Leng Sinru harus tinggal di sembilan surga untuk sementara waktu. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya, setidaknya hidup atau matinya tidak penting bagiku. Su Yun tidak mau mundur. Tapi saat itu, langit gelap tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Su Yun, itu tidak terserah padamu. Ada beberapa hal yang tidak sebaik yang kamu kira. Kamu punya sandera? Jangan bilang aku tidak punya sandera. Mendengar itu, wajah Su Yun berubah. Apa maksudmu? Langit gelap mengangkat tangannya dan melambaikannya ke udara, menyebabkan udara bergetar dan beriak. Setelah itu, bayangan seperti cermin muncul di garis pandang Su Yun. Dalam gambar tersebut, dua sosok sedang bertarung sengit di sembilan surga. Aura penghancur yang mengerikan telah menghancurkan seluruh sembilan surga. Makhluk abadi telah melarikan diri, dan pemandangan menjadi berantakan. Su Yun menatap kedua sosok itu, wajahnya sangat dingin. Salah satunya adalah Su King Er, dan yang lainnya sebenarnya adalah Hao Tian. Hao Tian, dia meraung sinis, membawa Leng Sin Ru, dia berbalik dan bergegas menuju sembilan surga. Langit gelap segera mengikutinya, dengan adanya Leng Sin Ru, dia tidak berani mengambil tindakan melawan Su Yun, tapi begitu mereka mencapai sembilan surga, langit gelap yang pasif dan Su Yun mungkin harus bertukar posisi. Sekarang Hao Tian tiba-tiba memberontak, Su King Er ditahan, dan dari pemandangan yang ditunjukkan langit gelap, Hao Tian tampaknya tidak melakukan serangan destruktif terhadap sembilan surga, jika tidak, dengan kekuatan Hao Tian, Su King Er pasti tidak akan bisa menghentikannya, dan seluruh sembilan surga akan dengan mudah dihancurkan di tangannya, dan Su Liu Luo, Hu Qian Mei, Long Xian Li dan yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika Su Yun bergegas kembali untuk bergandengan tangan dengan Su King Er, itu akan sia-sia, dan malah akan menarik langit gelap. Jika Hao Tian dan langit gelap bergandengan tangan, situasinya akan semakin tidak dapat terselamatkan. Su Yun terbang sebentar, lalu berhenti. Apa itu? Anda menyerah dalam penyelamatan. Langit gelap berkata dengan acuh tak acuh. Su Yun menoleh dan menatapnya dengan dingin, jadi selama ini kamu berkolusi dengan Hao Tian. Su Yun, kamu harus tahu bahwa aku juga mahir dalam seni ramalan. Meskipun aku tidak dapat mencampuri nasib penting itu, aku dapat melihat dari takdir bahwa kamu, Su Yun, akan menjadi musuh seumur hidupku. Melawan musuh yang kuat, Tentu saja saya harus waspada. Apa menurutmu Dewan Dewa Abadiku semudah itu untuk ditangani? Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan begitu ceroboh terhadapmu? Tidak. Hao Tian sengaja ditempatkan di sisiku, agar dia mendapatkan kepercayaanmu. Aku juga bergandengan tangan dengannya untuk menampilkan pertunjukan ini. Tapi ada beberapa hal yang benar, memang ada dendam antara dia dan Yong Ye, dan jika dia ingin membunuh Yong Ye, saya tidak akan menentangnya. Lalu kenapa dia bergandengan tangan denganmu untuk berurusan denganku? Dia seharusnya kurang lebih memahami isi tablet batu itu. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Saya kurang lebih sudah memahami isi dari stonet tablet tersebut. Sebenarnya stonet tablet ini tidak banyak berguna bagi saya, karena dia diam-diam telah mengirimkan isi dari stonet tablet tersebut kepada saya. Puncak alam primogenitor, primogenitor biasa bukan tandinganku. Mengapa dia membantumu? Su Yun berkata dengan sinis. Dua kata sederhana. Manfaat. Langit gelap berkata dengan acuh tak acuh. Manfaat. Mungkinkah? Mata Su Yun bergetar. Dia memikirkan hal yang mengerikan, dan melihat ke belakang. Itu benar. Itu adalah sarung pedang. Tujuan utamanya bukanlah tablet batu, tapi kotak pedang, pedang di dalam kotak pedang. Bukan hanya dia, tujuanku pun sama. Jika dia atau aku bisa mengendalikan pedang ini, maka kita akan bisa benar-benar mendominasi dunia ini. Terlebih lagi, kita bisa menggunakan pedang jahat ini untuk menempuh jalan yang lebih tinggi dan lebih kuat. Bagi kami, ini akan menjadi awal yang baru. Pintu menuju dunia baru juga akan dibukakan oleh kita. Namun kami berdua tahu bahwa kamu, Su Yun, tidak hanya memiliki sarung pedang, kamu juga mendapat dukungan dari Su Kinger dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Untuk mengambil pedang yang tidak menyenangkan dari tanganmu, aku khawatir satu primogenitor tidak akan cukup. Maka, kami mulai bergandengan tangan untuk merebut sarung pedang. Berbicara sampai di sini, langit gelap terdiam, lalu berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, Su Yun, jika kamu menyerahkan sarung pedang kepadaku, aku bisa segera memerintahkan Hau Tian untuk berhenti. Dia seharusnya tidak menyakiti rakyatmu, kamu tidak perlu khawatir, tetapi jika Anda terus melakukan hal-hal dengan cara yang salah, saya khawatir semua orang di sembilan surga akan dimusnahkan. Meskipun Su Yun menyandera Leng Sin Ru, tanpa disadari, langit gelap telah menggenggam nyawa semua orang di tangan Su Yun. Situasinya langsung terbalik, dan Su Yun sudah berada dalam posisi pasif sepenuhnya. Dia memandang langit gelap, mendengus, dan tiba-tiba bergerak lagi, terbang menuju sembilan surga bersama Leng Sin Ru. 1544 Melihat tindakan Su Yun, langit gelap tidak cemas, Su Yun bergegas ke surga kesembilan tidak ada gunanya, kekuatan Hau Tian lebih kuat dari Su Qinger, itu cukup untuk menghadapi Su Qinger, dia bisa mengendalikan situasi, jika dia ingin ikut campur dalam pertempuran antara Hau Tian dan Su Qinger, langit gelap tidak akan hanya berdiam diri dan menonton, dia sudah memahami isi tablet batu melalui Hau Tian, dia awalnya adalah leluhur yang telah berkultivasi untuk sebuah lama sekali, dia hanya membutuhkan tujuh hari untuk sepenuhnya mencerna isi tablet batu yang diberikan Hau. Tian kepadanya, budidayanya telah meningkat pesat, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Su Yun dan Su Qinger. Su Yun, kamu tidak bisa mengendalikan pedang yang tidak menyenangkan, jadi mengapa kamu ingin menyimpannya? Sayang sekali pedang itu ada di tanganmu. Sekarang, berikan padaku dan biarkan aku menggali kekuatan tak berujung di dalamnya. Izinkan saya menciptakan dunia baru untuk dunia ini. Seorang Tian berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi Su Yun menutup telinga padanya, dia hanya peduli untuk bergegas maju, seolah dia tidak lagi peduli dengan langit gelap. Langit gelap mengerutkan kening, dia merasa ada sesuatu yang salah, meskipun Su Yun sedang terburu-buru, marah dan cemas, tidak ada keputus asaan di matanya, mungkinkah dia punya cara? Langit gelap bukanlah seorang idiot, dia selalu sangat berhati-hati terhadap Su Yun, dia ingin menggunakan teknik meramal untuk melihat apa yang akan dilakukan Su Yun di masa depan, namun teknik meramalnya dapat dengan mudah melihat nasib siapapun, kecuali untuk nasib leluhur, terutama nasib Su Yun, bahkan sebelum dia menjadi leluhur, dia sudah bisa melihatnya dengan sangat kabur, dan setiap kali dia menggunakannya, itu akan menghabiskan banyak energi, dan setelah melangkah ke alam leluhur, itu adalah bahkan lebih mustahil lagi. Obat apa yang Su Yun jual di labunya? Sama seperti itu, An Tian mengikuti dari belakang, mengikuti Su Yun ke surga ke-9, dan pada saat ini, semua makhluk abadi dari surga ke-9 telah dievakuasi di bawah pengaturan Su Li Uluo, semua orang selangkah lebih maju, menuju alam iblis. Tapi bagaimana Hao Tian bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Dengan satu pukulan, dia menghancurkan surga ke-9 dan memaksa King Er mundur. Kemudian, dia sekali lagi melepaskan kemampuan ilahi, dan formasi spasial yang sepenuhnya dibentuk oleh kil leluhur menyelimuti seluruh surga ke-9. Yang abadi tidak dapat melarikan diri, dan makhluk abadi serta iblis yang besar dengan panik menyerang formasi spasial, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menghancurkannya. King Er bergegas maju, berniat untuk menghancurkan susunan spasial, tetapi Hao Tian segera menyusul dan memblokir King Er. Hao Tian, sungguh tercelah, beraninya kamu menggunakan Tuan Muda. King Er mengatupkan giginya, dan menatap Hao Tian dengan marah. Tidak masalah apakah kita menggunakannya atau tidak, ini hanya mengambil apa yang kita butuhkan, aku sebenarnya cukup mengagumi Su Yun, tapi dibandingkan dengan pedang tak menyenangkan itu, aku jelas lebih peduli dengan yang terakhir, jika Su Yun bersedia menyerahkannya. Atas pedang yang tidak menyenangkan itu, aku jamin seekor semut pun di sini tidak akan mati. Aku juga akan segera pergi dan mengurus urusanku sendiri dengan Su Yun. Hao Tian tersenyum tipis. Pedang yang tidak menyenangkan itu tidak bisa disentuh, atau pedang itu akan menembus segel dan menghancurkan seluruh dunia. Jika pedang yang tidak menyenangkan itu bisa dikendalikan, menurutmu apakah Tuan Muda tidak akan mengambilnya sendiri? Dia haus akan kekuasaan lebih dari kalian semua, tapi dia tidak akan membiarkan hal itu sampai ke kepalanya. King Er berteriak, mencoba menyelamatkan Hao Tian. Namun, Hao Tian tersenyum dingin dan tidak menghargainya sama sekali. Su Yun tidak mampu mengendalikan pedang jahat itu, itu karena dia tidak kompeten. Meski aku mengagumi Su Yun, menurutku Su Yun tidak bisa dibandingkan denganku. Su King Er, kamu baru saja memasuki alam leluhur, bahkan jika kamu memahami tablet batu dan meningkatkan kultifasimu, kamu masih bukan tandinganku, aku menyarankan kamu untuk tidak melawan, dan membuang-buang energimu, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Ada banyak makhluk abadi di sini yang dipedulikan Su Yun, jika satu atau setengah dari mereka terluka, maka Su Yun tidak akan merasa baik. Situasi di sini sepenuhnya dibawah kendali Hao Tian, dan ada terlalu banyak makhluk abadi di sini. Su King Er takut dia tidak dapat mengendalikan kekuatannya dengan baik dan melukai orang-orang itu, menyebabkan dia ditekan oleh Hao Tian, tidak mampu untuk menolak. Kamu pikir kamu layak disebut leluhur? Sangat tidak tahu malu. Anda benar-benar menggunakan kehidupan makhluk abadi ini untuk mengancam kami. Dengan orang seperti Anda, bisa mencapai alam leluhur sudah merupakan suatu berkah, dan Anda masih ingin melangkah ke alam yang lebih tinggi dan lebih kuat. Dalam mimpimu Mendengar itu, Hao Tian tertawa dengan nada meremehkan, apakah saya dapat mencapai alam yang lebih kuat atau tidak, itu bukan terserah Anda. Selama saya mendapatkan pedang yang tidak menyenangkan, saya pasti akan dapat menciptakan alam baru dan menginjak-injak nasib itu. Titik, semuanya akan berada di bawah kendaliku. Dengan mengatakan itu, Hao Tian melepaskan auranya, kileluhur dari serigala berserk seperti gunung tak berbentuk, mulai menindas Su King Er. Wajah Su King Er berubah, dia mundur setengah langkah, sulit baginya untuk menghidupi dirinya sendiri, tetapi dia tahu bahwa pada saat kritis ini, dia tidak bisa mundur, dia tidak bisa memberi kesempatan pada Hao Tian. Kau mengendalikannya, itu sulit untuk dikatakan. Saat itu, suara dingin melayang, menyebabkan udara bergetar, setelah itu, sesosok tubuh mendarat di depan Su King Er dan Hao Tian, aura menakutkan itu seperti gelombang besar, menamparkan Hao Tian. Hao Tian terpaksa mundur, dan ketika dia melihat, dia melihat bahwa orang itu adalah Su Yun. Saudara Su Yun, mengapa kamu begitu agresif? Hao Tian tertawa, menghadapi kedatangan Su Yun, dia tidak panik, melainkan bertindak seolah-olah itu wajar, dia sudah mengharapkan Su Yun datang, dan kedatangan Su Yun tidak dapat membalikkan keadaan, karena saat Su Yun mendarat, Dark Sky juga terbang dan mendarat di sampingnya. Pertarungan antara empat leluhur, jika pertempuran ini terjadi, dunia abadi saat ini mungkin akan mengalami pukulan yang menghancurkan. Su Yun melirik Hao Tian, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu di sini untuk mencari pedang yang tidak menyenangkan. Langit gelap juga ada di sini untuk mendapatkan pedang yang tidak menyenangkan, sekarang kalian semua telah bergandengan tangan untuk menghadapiku, tetapi hanya ada satu pedang yang tidak menyenangkan, kepada siapa kamu ingin aku memberikannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Serahkan pedang jahat itu dulu, dan kami akan membaginya sama rata. Tanpa menunggu langit gelap berbicara, Hao Tian menjawab sambil tersenyum. Aku bisa memberimu pedang itu, tapi kamu harus menjamin satu hal, aku tidak ingin rakyatku dirugikan sedikitpun. Jika ada luka sedikitpun, jangan berpikir begitu hanya karena kamu adalah leluhur, aku akan takut padamu. Jika aku benar-benar menghunus pedang tak menyenangkan itu, apakah menurutmu kamu masih bisa bertahan? Suara Suyun dipenuhi dengan niat membunuh, kata-katanya yang dingin menyebabkan hati orang berdebar. Ini bukan pertama kalinya Hao Tian dan Langit Gelap bertemu Suyun, mereka tahu bahwa dia adalah orang yang kejam dan tanpa ampun, mereka belum menyentuh skala kebalikannya, tapi jika mereka melakukannya, dia pasti tidak akan beristirahat sampai dia mati. Serahkan pedang tak menyenangkan itu dan putriku, dan kamu bisa mengambilnya sekarang. Kata Langit Gelap dengan sungguh-sungguh. Tentu saja itu tidak menjadi masalah. Namun, aku ingin mereka pergi dulu. Suyun menunjuk pada makhluk abadi yang terperangkap dalam susunan spasial dan berteriak. Hao Tian memandang Langit Gelap, dia tidak dapat mengambil keputusan, tetapi Langit Gelap terus terang, dia menganggup dan berkata, meskipun 10 ribu dunia sangat besar, bagi kami, itu hanyalah tempat kecil. Suyun, jika kita benar-benar bersedia, Anda dapat melindungi mereka untuk sementara, tetapi Anda tidak dapat melindungi mereka selamanya. Jika Anda berbohong kepada kami, mereka akan mati dengan mengenaskan. Apakah kamu mengancamku? Mata Suyun tiba-tiba memerah, niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Langit Gelap mengerutkan kening, tapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Tapi Suyun menoleh dan berkata pada Kinger, Kinger, segera pergi, bawa Liuluo dan yang lainnya, dan mundur ke alam iblis, dan bantu aku pergi ke benua Beladiri Langit, alam Wanhua, suci Beladiri Tertinggi Biasa, Beyang, alam jahat, dan bawa beberapa orang pergi, ini semua adalah orang-orang yang sangat penting bagi saya. Anda harus membawa mereka ke alam iblis sejati dalam waktu sesingkat mungkin, dan setelah memasuki alam iblis sejati, Anda bisa mengatur mereka dan berkumpul di sekitar sungai Styx. Anda dapat mengambil kesempatan untuk memurnikan neterki di sungai Styx, dan menemukan celah di sungai Styx, saya akan mengirimi Anda pesan, jika Anda menerima pesan saya, segera lompat ke dalam retak, mengerti. Aku akan menunggumu di ujung celah yang lain. Suara Suyun sangat rendah, dan tampak sangat serius. Kinger terkejut, tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir, dia menganggupkan kepalanya, ini seharusnya menjadi rencana Suyun. Tuan muda, Anda harus aman. Jangan khawatir, waktu adalah yang terpenting. Cepat pergi. Kata Suyun. Kinger mengatupkan giginya, dia mengambil harta sihir komunikasi Suyun dan melarikan diri. Tata ruangnya rusak, dan semua orang mulai mengungsi. Suyun memandang Leng Sinru yang ada di sampingnya, tersenyum, dan mendorongnya kembali ke sarung pedang. Melihat itu, langit gelap menjadi sangat gugup. Suyun, berikan aku sarung pedangnya. Langit gelap berteriak. Serahkan padaku. Hao Tian tidak senang, dan berkata dengan suara rendah. Putriku ada di dalam sarung pedang, aku harus memastikan keselamatannya terlebih dahulu. Aku khawatirki pedang jahat di dalam sarung pedang sudah gelisah. Meskipun dia memiliki alam leluhur semu, dia tidak dapat bertahan. Untuk waktu yang lama. Hao Tian, jangan khawatir, aku akan memberikan pedang jahat itu kepadamu untuk dipelajari terlebih dahulu, dan setelah kamu tidak berguna, belum terlambat bagimu untuk memberikannya kepadaku. Kata langit gelap. Mendengar itu, Hao Tian menganggup puas. Tapi Suyun mencibir, saya berkata, Hao Tian, apakah kamu benar-benar bodoh atau kamu berpura-pura bodoh? Siapa langit gelap? Seekor rubah tua, meskipun kau dan aku bertemu di kompetisi prasasti batu, namun di antara kita, kita memiliki pemahaman, kupikir kau adalah orang yang berhati-hati, tapi sekarang, sepertinya aku, Suyun, salah. Budidaya langit gelap jauh di atas milikmu, alasan kenapa dia tidak berani mengambil tindakan melawanku adalah karena aku masih memiliki leluhur di belakangku, dia tidak bisa menghadapi dua leluhur, tetapi kamu berbeda, kamu sendirian, kamu pasti bukan tandingan langit gelap, jika kamu mendapatkan pedang jahat itu. Aku khawatir tidak akan lama lagi dia akan merampasnya. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia mencoba menabur perselisihan di antara kita, aku, langit gelap, menepati janjiku, aku pasti akan membiarkanmu memiliki pedang jahat terlebih dahulu. Langit gelap berteriak, bagaimana mungkin langit gelap tidak mengetahui tipuan Suyun? Lupakan tentang langit gelap, Hao Tian juga sangat jelas tentang hal itu, tetapi mengatakan bahwa perkataan Suyun sama sekali tidak logis, itu tidak dianggap, lagi pula, Hao Tian tahu satu atau dua hal tentang langit gelap. Tapi saat itu, Suyun angkat bicara lagi. Saudara Hao Tian, kamu baru saja melihatnya, putri kesayangan Tuan Langit Kegelapan telah aku dorong ke dalam sarung pedang olehku. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan mendapatkan putrinya terlebih dahulu, dengan putrinya di tanganku, aku akan memiliki tawar-menawar, dengan begitu, bahkan jika kamu mendapatkan pedang jahat itu, langit gelap tidak akan berani bergerak melawanmu dengan mudah, kan? Dengan mengatakan itu, Suyun tiba-tiba mengeluarkan sarung pedangnya, menggunakan seluruh kekuatannya, dan mengayunkannya ke arah langit. Jagoan. Sarung pedang langsung membelah kehampaan dan terbang kekejauhan, gesekan terbang menyebabkan langit terbakar. Melihat itu, mata Hao Tian menegang, dan segera mengejarnya tanpa mempedulikan hal lain. 1545. Kata-kata Suyun sangat menggoda. Jika dia bisa menangkap Leng Sinru, maka dia akan memiliki posisi tawar. Leng Sinru adalah putri langit gelap, dan juga muridnya yang telah diasuhnya dengan susah payah. Bagaimana dia bisa menyaksikan Leng Sinru meninggal? Bagaimana mungkin Hao Tian tidak mengejarnya? Jika dia bisa mendapatkan Leng Sinru, apalagi yang berani digunakan langit gelap untuk merebut pedang tidak menyenangkan darinya? Hao Tian bergegas dengan gila-gilaan, mengejar sarung pedang terbang. Bagaimana Dark Sky bisa menyaksikan Hao Tian berhasil? Mereka segera bergegas mendekat. Keduanya menggunakan kecepatan tercepat mereka untuk bergegas menuju sarung pedang. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga tidak terlihat. Udara bergetar hebat, seolah-olah lautan badai telah terjadi. Suyun juga mengikuti, tapi dia tidak mengikuti dengan cermat. Sebaliknya, dia mengikuti di belakang mereka berdua. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sisanya bergantung pada takdir. Hao Tian dan Dark Sky tidak menyerah satu sama lain. Dark Sky lebih kuat dari Hao Tian, dan kecepatannya juga jauh lebih cepat. Namun, Hao Tian juga bukan orang biasa. Dia segera bergerak, dan dengan fluktuasi spasial, dia merobek ruang, mengubah langit yang luas dan menghalangi gerak maju langit gelap. Datar. Dark Sky berteriak, dan mengeluarkan kata, datar, dari mulutnya. Kata itu sangat besar, seperti tangan yang besar, menyentuh langit, dan meratakan langit yang keriput. Hao Tian telah bergerak, bagaimana mungkin langit gelap tetap acuh-ta'acuh. Matanya menyipit, dan telapak tangannya dengan cepat terbalik, energi spasial yang melonjak juga keluar dari telapak tangannya, dan dengan lambayan tangannya, dia menamparkan ke arah Hao Tian, dan pada saat yang sama, dia berteriak, sangat dekat, namun begitu jauh. Ledakan. Langit sepertinya telah hancur, dan kemudian dengan cepat terbentuk kembali, pemandangan di kejauhan terpecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan tersusun di belakangnya, dan pemandangan di belakangnya juga berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, disusun di depan Hao Tian, dan setelah semuanya hancur. Diatur, Hao Tian terkejut saat mengetahui bahwa dia telah terdistorsi secara misterius oleh langit gelap, dan dia telah tertinggal di belakang langit gelap. Apakah sesederhana itu? Hao Tian mengertakan giginya, dan dengan tebasan, celah spasial muncul, dan dia langsung melompat ke dalam, menghilang bahkan tanpa meninggalkan jejak spasial. Sungguh teknik tata ruang yang menakjubkan. Su Yun yang mengikuti di belakang, mengerutkan kening. Tidak diragukan lagi, kedua primogenitor ini adalah primogenitor sungguhan, dan teknik mereka jauh melampaui Yong Ye dan primogenitor. Hanya teknik spasial mereka saja yang tidak bisa dibandingkan dengan kedua primogenitor. Meskipun Hao Tian menggunakan retakan spasial untuk melarikan diri, retakan spasial yang tidak meninggalkan jejak tidak akan mengirimnya terlalu jauh. Saat Su Yun membuka mata iblisnya, dunia berubah menjadi keheningan yang mematikan, dan garis pandangnya dengan cepat menangkap titik kecil di kejauhan. Itu adalah Hao Tian. Romantis. Langit kegelapan meraung lagi, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi partikel, menyatu dengan angin, dan lari ke kejauhan. Aliran setan. Su Yun pun berteriak, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan mengejarnya. Meskipun teknik spasial Hao Tian sama kuatnya dan memungkinkan dia untuk membuat jarak antara dirinya dan primogenitor, dia masih dikejar oleh primogenitor, yang tidak boleh diremehkan. Hanya butuh setengah jam bagi langit gelap untuk menarik sosok Hao Tian ke dalam garis pandangnya. Pada saat ini, mereka bertiga sudah berhasil menyusul sarung pedang. Su Yun melemparkannya dengan sekuat tenaga, dan benar-benar melemparkan sarung pedangnya ke pusat dunia abadi, tidak jauh dari domen kekacauan dunia abadi. Pada akhirnya, Hao Tian lebih unggul. Dia mendekati sarung pedang dan menggunakan kiprimogenitor untuk membuka paksa sarung pedang dan bergegas masuk. Surga kegelapan tidak mau kalah, dia mengikuti dari belakang, dan sebelum Hao Tian bisa menutup sarung pedang, dia juga bergegas masuk. Namun, Su Yun tidak cemas, dia mendarat di samping sarung pedang, menatapnya sebentar, mengambilnya, dan berjalan menuju domen kekacauan dunia abadi. Pembatasan ruang pada sarung pedang tidak kuat, dan saat itu, tiga pahlawan pengadilan abadi dapat dengan mudah mematahkannya dan bergegas keluar. Ingin mengandalkan sarung pedang untuk menjebak leluhur tidak diragukan lagi adalah mimpi belaka, dan Su Yun tidak berencana mengandalkannya untuk menjebak leluhur. Dia mengeluarkan harta ajaib komunikasi dan menghubungi Su Kinger. Kinger, apakah mereka semua telah memasuki alam iblis sejati? Dengan sangat cepat, suara Su Kinger keluar dari harta sihir komunikasi. Masih ada beberapa orang yang belum pergi. Saya telah membuka jalan cepat menuju pintu masuk alam iblis sejati. Dalam waktu sekitar satu jam, kita akan dapat menyelesaikan retret kita. Suara Su Kinger keluar. Pastikan keselamatan semua orang. Kinger, di masa depan, aku akan mengandalkan kalian. Su Yun berkata dengan lembut, lalu mematikan harta sihir komunikasi. Su Kinger kaget, dia tidak tahu apa maksud Su Yun dengan itu. Setelah beberapa detik, dia dengan cemas mendesak harta sihir komunikasi itu lagi, tapi masih tidak bisa menghubungi Su Yun. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, menatap sarung pedang selama beberapa detik, membukanya, dan masuk. Saat ini, sarung pedang sudah gelap, arena wacana pedang benar-benar hancur, dan pedang dewa perlahan-lahan layu. Berdiri di pintu masuk, seseorang dapat melihat gambar pedang raksasa di tengahnya. Kehancuran, kehancuran, kematian, dan kehancuran. Pedang tak menyenangkan yang tak tertandingi dan tak tertandingi ini, meski hanya bayangan pedang, membuat orang tidak bisa mengasosiasikannya dengan sedikitpun kehidupan dan harapan. Tampaknya mewakili sisi tergelap dunia ini, dan kehidupan, harapan, dan terang dunia ini seperti bayangannya, lahir bersama dengan sifatnya yang tidak menyenangkan. Segalanya tampak terbalik. Saat formasi pedang penyegel terus dihancurkan, tubuh pedang ganas itu menjadi semakin besar. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum pedang itu terlepas dari sarungnya dan muncul kembali di dunia. Namun, kedua leluhur yang menyerbu ke dalam sarung pedang tidak menyadari situasi mengerikan ini sama sekali. Tatapan mereka semua tertuju pada pedang ganas yang raksasa dan menakutkan itu, dan keserakahan di mata mereka terlihat jelas. Ekspresi lembut hautian yang selalu dia pertahankan telah menghilang, dan yang menggantikannya adalah keserakahan dan kedengkian yang menakutkan. Dia meraih Leng Sinru, dan melihat ke langit gelap yang mendekat sambil tersenyum, Fierski yang menakutkan telah membungkus semua orang dengan erat. Meskipun Leng Sinru memiliki kekuatan leluhur semu, menghadapi Fierski yang sangat padat, wajahnya sudah pucat pasi, dan dia tidak dapat menahan sama sekali. Jika hautian membawanya lebih dalam ke dalam, dia mungkin akan sepenuhnya dilahap oleh Fierski. Suyun melihat kekejauhan. Pedang surgawi dan pedang penghancur surga yang ditinggalkan untuk menekan pedang ganas itu sekarang penuh dengan retakan. Kedua pedang ilahi yang tak tertandingi ini akan mencapai batasnya. Langit gelap, pergi dan ambil pedang ganas itu. Hautian meraih leher Leng Sinru dengan satu tangan dan berkata sambil tersenyum. Jika kamu melukai setengah helai rambutnya saja, aku akan melawanmu sampai mati, dan biarkan Suyun mengambilnya. Langit gelap berkata dengan suara yang dalam. Jika kamu terus berlama-lama, aku jamin dia hanya akan memiliki setengah helai rambutnya. Hautian tertawa sinis. Langit gelap terpaksa terpojok. Dia mendengus dan mengaktifkan ki leluhur untuk menutupi seluruh tubuhnya saat dia bergegas menuju pedang ganas itu. Namun, Dark Sky telah meremehkan kekuatannya sendiri. Dia menahan Fiers Swat Ki yang menakutkan dan terus maju. Pedang Ki yang sangat besar itu seperti lautan luas, dan langit gelap sepertinya bergerak melintasi lautan. Namun, saat dia terus melaju, kecepatannya menjadi semakin lambat. Suyun dan Hautian menatap langit gelap yang maju menuju pedang Fiers. Mereka dapat melihat bahwa ekspresi langit gelap tidak bagus, dia mulai terengah-engah, udara yang dihembuskannya dari hidungnya mengeluarkan Ki yang ganas, dan harta ajaib di tubuhnya juga mulai retak, membusuk, dan jatuh sepotong demi sepotong. Akhirnya, ketika langit gelap tiba di depan pedang Fiers, dia sudah terengah-engah, seolah-olah dia bahkan tidak bisa berdiri. Melihat pemandangan ini, wajah Hautian menjadi dingin, dan Leng Sinru menjadi semakin cemas, tetapi dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, jadi dia tidak bisa ikut campur. Aku tidak bisa menaklukkan pedang Fiers, Ki-nya terlalu kuat. Hautian, jika kamu ingin mendapatkan pedang Fiers, kamu harus membantuku. Dark Sky tiba-tiba berteriak, dan dari kelihatannya, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun, bagaimana Hautian bisa membantu langit gelap? Kalau begitu, dia akan menyerahkan inisiatifnya. Langit gelap, apa menurutmu aku idiot? Jika saya tidak memahami Anda, mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda? Sebaiknya kamu dengan patuh pergi dan mengambil pedang Fiers, jika tidak, kehidupan putrimu akan hancur di sini. Hautian sama sekali tidak cemas, dan tidak peduli dengan permintaan bantuan langit gelap. Jika itu masalahnya, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bunuh putriku, aku tidak bisa menundukkan pedang Fiers. Langit gelap berbicara lagi. Baiklah. Hautian tidak ragu sama sekali dan langsung menekan Ki-nya, menyebabkan tubuh Leng Sinru segera mulai berubah bentuk. Kulit dan dagingnya mulai pecah-pecah saat dia menjerit kesakitan. Tunggu. Langit gelap meraung cemas. Langit gelap, kamu tidak perlu mengujiku, aku tidak punya banyak kesabaran. Jika kamu tidak ingin putrimu menderita, maka dengan patuh ambil kembali pedang sengit itu. Jika ada waktu berikutnya, aku khawatir putrimu tidak akan pernah melihatmu lagi. Hautian tertawa. Pada saat ini, langit gelap tidak punya cara untuk melawan, dan Hautian menahan kelemahannya. Dia hanya bisa dengan patuh menundukkan Fiersword. Terlepas dari apakah dia memiliki kemampuan atau tidak, setidaknya dia tidak punya pilihan saat ini. Dark Sky menarik nafas dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan menggigit jarinya. Tetesan darah esensi menetes darinya, dan dia menutup matanya saat dia mulai menggumamkan mantra aneh. Semakin banyak darah esensi mengalir dari luka di jarinya, dan itu menjadi semakin intens. Dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti manusia yang terbuat dari emas. Cahaya kemasan bersinar cemerlang, dan ada perasaan samar bahwa kipedang sengit akan menyebar. Dia mengulurkan kedua tangannya, menekan Fiersword, dan mulai mengerahkan kekuatan, berniat untuk menarik Fiersword keluar. Namun, pada saat ini, Fiersword juga mulai bergetar. Sejumlah besar retakan muncul di permukaan Fiersword, dan Fierski yang semakin kuat menyembur keluar seperti gelombang besar, langsung menenggelamkan langit gelap. Ayah! Leng Sinru berteriak. Namun, langit gelap tidak menjawab. Pada saat ini, mata Hautian menjadi dingin, dan dia tiba-tiba membunuh Leng Sinru dengan serangan telapak tangan. Kemudian, dia terbang menuju Fiersword. Leng Sinru tidak punya kesempatan untuk menolak. Tubuhnya hancur, dan jiwanya tercerai berai. Dia meninggal dengan kematian yang mengerikan. Dia mungkin tidak pernah mengira dia akan berakhir seperti ini. Dia awalnya tinggi dan perkasa, tetapi ketika dihadapkan pada keberadaan yang begitu menakutkan, dia seperti rumput layu tertiup angin. Tidak ada perbedaan sama sekali. Hautian tertawa gila-gilaan saat dia terbang menuju Fiersword. Melihat pedang Fiers yang terus retak, dia tahu bahwa langit gelap telah menghabiskan banyak ki pedang Fiers. Namun, dia tidak tahu bahwa retakan itu. Bukanlah pedang sengit itu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.